Seorang pria asal Bagan Deli, Sumatera Utara, nekat memasukkan bahan bakar jenis Pertalit dan menjualnya ke masyarakat. Aksi pelaku terhenti usai polisi berhasil meringkusnya. Ashari, warga Bagan Deli, berlawan Sumatera Utara, harus berurusan dengan polisi, usai aksi nekatnya, yang memasukkan bahan bakar minyak jenis Pertalit dan menjualnya dengan harga lebih murah terbongkar. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membuat bahan bakar minyak palsu jenis Pertalit dengan bahan air yang dicampur dengan Pertalit asli serta diberi zat pewarna makanan. Dengan cekatan, pelaku pun mempraktekan saat ia membuat bahan bakar palsu ini. Usai mendapat laporan warga, pihak Polres Binjai langsung melacak wilayah yang dijadikan target pemasaran BBM palsu ini oleh pelaku. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang buktis 10 dirigen yang masing-masing berisikan 30 liter bahan bakar minyak jenis Pertalit palsu serta benda pendukung untuk pembuatan BBM yang siap dipasarkan dengan harga lebih murah ini. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara.